Intro Mas Andi, terima kasih Anda sudah di sini Terima kasih banyak ya Saya dengar Anda baru pulang dari Singapura Kemudian Anda cerita bahwa Anda di sana berjumpa dengan teman yang tinggal di kawasan HBD Ya, bisa Anda cerita Jadi, saya sekarang punya banyak waktu Jadi bisa main tenis Kebetulan ada pertandingan tenis di Singapura Pertandingan tenis senior 50 tahun ke atas Anda bagus main tenis Ya, lumayan lah Jadi, di sana saya tidak punya partner Jadi, ketemu sama teman pemain tenis Singapura juga Jadi, kami berpartner Alhamdulillah masuk final Tapi, kawan ini pelatih tenis Seorang yang sederhana tinggal di HBD HBD itu perumahan yang disubsidi Yang disediakan oleh negara Ya, kira-kira seperti rusun... 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 Rusun Nawa Atau rumah sederhana Tapi, di sana bukan sewa Dia ada proses pemilikannya Oh... Jadi, sederhana Tetapi, bersih, bagus Ada ruang komunitinya Jadi, prosesnya kepemilikan ya? Kepemilikan, Pak Kepemilikan Jadi, bukan rusun Nawa Rusun sederhana barangkali Yang disubsidi oleh pemerintah Sampai mereka harus Mortgagenya atau cicilannya Bisa sampai 20 tahun, 30 tahun Sehingga mudah-mudah sekali Yang menarik adalah bahwa Memang tidak mewah Tetapi, lokasinya adalah di tempat-tempat Bukan di jauh-jauh di pinggir kota Yang jauh dari tempat kerja Tapi, di tengah-tengah kota Berdampingan dengan kondominium-kondominium swasta yang mewah Sehingga, mereka bisa bekerja dimanapun Di tengah kota atau di mana-mana di Singapura Artinya, sehingga Ya, kalau di sini kan agak Misalnya, perumahan nelayan digusur Lalu kemudian Dipindahkan jauh dari laut Yang mau pergi ke laut Lautnya tidak ada Dan mau cari kerja di tempat itu Sudah tidak ada lagi Karena tidak biasa Dia harus melakukan adaptasinya total Terhadap situasi dan pekerjaan Anda kok bisa tahu itu semua? Kan Anda bukan nelayan Dan Anda tidak tergusur Saya ini juga mengikuti Mengikuti terus berita-berita Dan kebetulan Saya itu latar belakangnya S1 sosiologi S2 sosiologi Pak S3 baru masuk ilmu politik Oh, jadi biasanya ada sosiologi Sosiologi Jadi, karena itu saya mengikuti Hal-hal semacam ini Situasi-situasi sosial yang Kemudian later on Tentu saja punya dampak politik Dampak politik terhadap Bagaimana Apa namanya Siapa yang mendapat apa Dan karena apa Kira-kira dalam politika begitu Orang-orang yang kecil Kemudian tergusur Jauh dari tempat Tempat pemukimannya Habitatnya yang lama Sehingga tidak mampu bisa Mengembangkan ekonominya Secara maksimal Di tempat yang baru Nah, beda dengan di Singapura Di Singapura ada HPD Yang di tengah-tengah kota Berada di mana-mana Jadi, kalau seseorang Kira-kira Singapura juga Mirip-mirip kita juga dulu Pemukim-pemukimanku mungkin Kemudian Lee Kuan Yew Lalu kemudian Menggusur Atau bukan menggusur Meremajakan daerah itu Kita lihat banyak sekali rumah-rumah tua Di Singapura Diremajakan Setelah itu Orangnya Sementara dipindahkan di tempat lain Kalau HPD-nya sudah jadi Dia kembali ditempatkan di situ Dia tidak pergi jauh-jauh dari kampungnya Kalau dia tinggal di kebun kacang Besok nanti di kebun kacang juga Tinggalnya di Tanjung Puriak Nanti besoknya tinggal di Tanjung Puriak Juga kira-kira begitu Berarti tidak ditaput dari akar Jadi dari akarnya Dia tetap Mereka bilang Saya orang Tanjung Pagar Saya orang Bedok Saya orang Apa namanya Kampung-kampung di Singapura Kan ada di kampung-kampung itu Dan beberapa generasi Mereka sudah di kampung itu terus Karena dia tidak Cuma kemudian Oleh pemerintah diperbaiki Mungkin tanahnya dikompensasi Dengan menjadi apartmen Sehingga Dan teman saya senang sekali Karena sangat manusia Ada tempat community Community space Ada dekat dengan berbagai macam Fasilitas pemerintah Mereka bikin fasilitas olahraga juga Yang bagus Dulu sebagai mantan menteri olahraga Saya cemburu juga Bayangin di tempat-tempat Pemukiman-pemukiman yang Sederhana itu Tapi ada fasilitas olahraga Dan community center Yang luar biasa Jadi kelihatannya Keadilan sosial Itu ada Ya kita Perlu berguru Kan namanya Kita ini harus berguru Dimanapun Ada ilmu yang lebih baik Yang bisa kita pelajari Kalau Singapura Bisa memberikan pelajaran yang baik Pada kita Mengapa tidak Mungkin ada tempat lain Lebih baik Kalau kita Mesti harus belajar juga Ya jadi artinya Seperti lagi Walaupun Singapura itu Dasar filsafat Falsafatnya Bukan Pantansila Tapi kelihatannya Keliatannya untuk soal pemukiman ini Lebih banyak Dan juga lebih islami Kalau saya melihatnya Islam sebagai sebuah Prinsip-prinsip Kita bisa menguji Negara yang Malulitas Islam Seperti Indonesia Ataupun negara di Timur Tengah Dengan negara Apakah Singapura Apakah Amerika Serikat Atau Jerman Tempat bapak dulu Ada beberapa Sesisi-sisi Yang mungkin Disana lebih islami Dan lebih Pancasila Dibandingkan disini Ini menarik sekali Bahwa Anda Setara Spontan Jadi menyatakan Apa yang Sampai Anda Bisa mengutapkan Itu tadi Lebih islami Apa itu disitu Karena prinsip-prinsip Pertama kalau Pancasila Kan kita sudah punya Lima sila Keadilan sosial Ada kerakyatannya Ada kemanusiaannya Kalau dalam Islam juga begitu Ada prinsip-prinsip Di dalam Islam Yang baik itu di Quran Maupun di hadis Kalau kita terjemahkan Tentunya Memanusiakan manusia Sebagai bagian dari Apa namanya Iman kita kepada Tuhan Maka Mestinya Memperlakukan Saudara-saudara kita Yang lemah Yang sedang terburuk Yang sedang miskin Itu Dengan cara yang lebih baik Yang kira-kira Memudahkan mereka Untuk Mengembangkan dirinya Menggapai tangga-tangga sosial Di Amerika ada yang namanya American Dream Jadi mimpi Amerika Mimpi Amerika di sana itu Setiap orang Amerika Punya Mimpi Bahwa di satu ketika Mimpi dalam arti Yang bisa terwujud Bukan mimpi yang tidak Bakal jadi terwujud Tapi Bahwa kalau dia kerja keras Dia akan bisa mencapai Mengikuti tangga-tangga sosial Dan sampai pada posisi yang Secara ekonomi Secur Secara sosial juga Baik Mapan Nah Indonesia juga Mestinya Mereka kemarin yang kecil Kita usahakan Untuk menggapai Tangga-tangga sosial Sehingga suatu ketika nantinya Dia akan bisa Naik kelas Kalau tadinya dia di kelas Bawah Kalau dia menjadi kelas menengah Kalau dia menjadi kelas menengah Kenapa tidak jadi konglomerat Misalnya Itu Itu hanya bisa dilakukan Kalau kita Ya masyarakat Tapi terutama juga pemerintah Itu membangun sistem Dimana memudahkan orang Bukan menghalangi orang Untuk menggapai tangga-tangga sosial Untuk Mencari kebahagiaannya Dan kemudian Memperbaiki Standar hidupnya Tugas negara kan Melindungi Melayani Meningkatkan Tandang hidup rakyatnya Ada satu lagi Berangkali Untuk supaya Negara juga Harus punya Kewajiban Untuk memberikan Kesempatan bagi rakyatnya Mencari Kebahagiaannya Masing-masing Jadi disitu Prinsip negara Pada dasarnya Nah kalau disitu Kita bisa menguji Masing-masing Dengan prinsip Misalnya Pancasila Islam Atau Apa prinsip-prinsip Yang baik Dan saja Masing-masing agama Kalau anda melihat Sekarang Kondisi Kita kembali Ke negeri kita sendiri Dari Singapura Kan anda Sudah masuk Rinal kan Alhamdulillah Menang 50 tahun ke atas Menang tapi Juara berapa Juara dua Kebetulan ini Ada sekarang ini ITF International Tennis Federation Itu mempunyai program Turnamen senior Sedunia Dengan ranking Ranking dunia juga Jadi mereka Kalau dulu remaja Ada kelompok umur Sekarang senior pun Ada kelompok umur juga 50 tahun ke atas 55 65 Jadi anda sudah kelas junior Sekarang sudah senior Sekarang Dulu junior Sekarang senior Oh anda Anda dulu junior juga Kalau waktu Waktu tenis junior juga Selalu Apa namanya Mimpinya jadi Biombor Apa prestasi terbaik Anda dulu Apa Waktu junior Waktu junior Justru karena Tidak bisa berprestasi Selalu ikut kejuaraan nasional Kalau di tingkat provinsi Lumayan Tapi begitu masuk Tingkat nasional Selalu kalah Makanya waktu SMA Bantik setir Sekolah Biar masuk ke jamada Tahu diri Kalau adik saya Rizal Oh tadinya semula Ada hasrat untuk Tenis Dari Makkahasar Tiap kali main Di Karebosi itu Apa namanya Main tenis Hampir tiap hari Begitu pulang sekolah Main tenis Latihan tenis Tiap hari Makan cepat-cepat Lalu pergi main tenis Dan prestasi di daerah Anda sampai Lumayan kalau prestasi daerah Apa Anda Beberapa kali Di junior Dan juga di Yogyakarta Di Yogyakarta Setelah itu saya pindah Saya juga masih Mewakili Yogyakarta Untuk Kejuaraan nasional tenis Tetapi Kalau di nasional Kalah melulu Jadi Saya sudah tahu Bahkan saya tidak terlalu bagus Jadi Sekarang pindah Pindah Haluan ke sekolah Kalau adik saya Rizal Sempat masuk SMA Ragunan Lalu Jadi SMA Ragunan Jadi pemain tenis nasional dulu Nah Kemudian Ya mungkin Apa namanya Tuhan kasih tahu Kau tidak 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 cocok lagi main tenis Kau ngurusi tenis saja Barangkali Makanya jadi menteri dulu Menteri olahraga Oh iya Makanya waktu saya jadi menpora dulu Ada yang bilang Itu ngapain sih Andi Jadi menpora Dia itu kan orang politik Gak ngerti olahraga Saya bilang Mungkin kawan ini Gak tahu Dulu mimpinya Mau jadi biombor Bukan jadi menpora Tapi gak kesempatan Sekarang umur sudah 50 tahun ke atas Ada Badan masih sehat Pukulan masih lumayan Sekarang bisa ikut turnamen Tenis veteran senior Yang berlaku secara internasional Dan itu Punya ranking dunia Alhamdulillah sekarang Untuk double 50 tahun ke atas Saya ranking 655 dunia 655 Jangan pikir soalnya Kayak biombor Itu pun double ya Untuk double Single kalah Single kalah Tapi mudah-mudahan Tahun depan saya sudah 55 Jadi saya bisa naik ke 55 Pesaingnya makin Pesaingnya makin Lebih lemah lah Kalau sekarang 54 Lawannya yang 50 Waduh masuk keras Pukulannya Akhirnya sudah 55 Ada bisa masuk kelas yang 55 Tahun ke atas Kalau Anda lihat sekarang Indonesia Tenis Kita ngomong tenis ya Aduh tenis sekarang Kita agak menurun Dibandingkan negara-negara Secara komparatif Dulu kita Kalau tenis Merajai Pak Di Asia Kita juara Asian Games Kalau Asian Games dulu Tenis mesti dapat Mata limas Mata limas Pak Single double Laki-laki perempuan Bergu juga Sekarang Rasanya untuk Asian Games Tenis kita Hampir tidak mungkin Atau kecil kemungkinan Padahal kita nanti Jadi tuan rumah Kita jadi tuan rumah nantinya Tetapi Untuk tenis rasanya Jago kita cuma satu Kristofa Rungkat Kristofa Rungkat Untuk Asia Tenggara Masih bagus Tapi untuk tingkat Asia Rasanya single susah Double mungkin ada kesempatan Barangkali dapat medali Tapi medali emas Agak sulit Tapi siapa tahu Namanya usaha Dan tuan rumah kan Tuan rumah Psikologis Ya kita dukung Harus kita dukung Soal menang tol kala Urusan lain Tapi kalau Tim kita harus kita dukung Apalagi kalau Pemain di Indonesia Terima kasih telah menang tol kata Terima kasih telah menang tol kata